Musisi Virgon dan seorang teman perempuannya dipastikan positif mengonsumsi sabu-sabu dari hasil tes urin di unit dokkes Polres Metro Jakarta Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu pemasok barang haram itu ke Virgon. Berpakaian serba hitam dan memakai masker, Musisi Virgon dikawal ketat penyelidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menuju unit kedokteran dan kesehatan kepolisian untuk menyelolongi tes kesehatan dan tes urin. Tidak hanya Virgon, seorang perempuan berinisial PA yang ditangkap bersama Virgon juga menjalani tes serupa. Dari hasil tes urin, Virgon dan teman perempuannya dipastikan positif mengonsumsi metapetamin atau sabu-sabu. Untuk hasilnya tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat, urinnya juga masih positif mengandung narkotika, beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat, dan masih untuk urinnya positif narkotika. Pihak keluarga yang mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat pada Jumat malam belum bisa bertemu vokalis grup band The Last Child itu karena masih menjalani proses pemeriksaan penyidik. Namanya orang tua ya, banyak kesalahan anak atau orang tua punya kesalahan namanya anak dengan orang tua, tetap aja yang namanya beban seperti ini, siapa sih orang tua yang maukan itu. 20 Juni sekira jam 1 dini hari, Virgon dan seorang teman perempuannya diciduk tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di sebuah rumah indekos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Dalam penakapan itu diamankan barang bukti sabu-sabu dan alat hisapnya. Polisi kini memburu pemasok barang haram itu ke Virgon. Tim Liputan melaporkan.